Intro Informasi lainnya sodara ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menghadiri langsung pengukuhan forum Provinsi Jambi Sehat Pada kegiatan ini Hesnidar juga dikukuhkan menjadi ketua forum Provinsi Jambi Sehat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Provinsi Jambi Hesnidar Haris resmi mendahkodai forum Provinsi Jambi Sehat setelah dikukuhkan langsung oleh sekda Provinsi Jambi Pengukuhan bukan hanya dilakukan untuk ketua namun juga sekretaris pendahara tenaga pendamping dan tenaga advokasi Hesnidar Haris mengatakan setelah dikukuhkannya forum Provinsi Jambi Sehat ini dirinya bersama para pengurus akan menyusun program kerja untuk mendukung program pemerintah terutama pada bidang kesehatan sehingga Jambi Sehat dapat terwujud dirinya juga berharap para pengurus dapat bekerja sama dan meningkatkan koordinasi serta dapat mendorong pelaksanaan program di semua kabupaten kota dalam Provinsi Jambi hari ini setelah dikukuhkan oleh sekretaris daerah Provinsi Jambi forum Jambi Sehat dan kami ada beberapa kota, lima orang dan tentu saja ke depannya setelah dikukuhkan ini kita akan susun program kerja yang akan mendukung program pemerintah tentu saja kita akan membantu mensukseskan program pemerintah terutama di bidang kesehatan dimana bahwa tujuannya adalah bahwa dengan bentuknya forum ini nanti maka kita bisa membina forum-forum yang ada di tingkat kabupaten sehingga harapan kita Jambi Sehat bisa benar-benar terwujud tapi sebenarnya bahwa program kesehatan ini tentu saja sudah dilaksanakan dan saya sebenarnya sebagai ketua tim pengerak PKK yang juga minta pemerintah yang di dalamnya juga ada program di bidang kesehatan namun hari ini saya diminta untuk menjadi ketua forum di sini padahal tanpa masuk ke dalam forum pun kami juga sudah buat kerja dan membantu pemerintah dalam hal itu tapi dengan berkabungan kami di sini kami berharap teman-teman bisa bekerjasama untuk meningkatkan koordinasi kemudian pembinaan ke bawah ke depannya dan mendorong pelaksanaan program di semua kabupaten kota karena tentu saja pelaksananya adalah di kabupaten kota dan kita lebih kepada fungsi koordinasi memfasilitasi, pembinaan, evaluasi, seperti itu baik, terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh